selamat surat ulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mas Rizal efendi beliau menanyakan cara membuat jack dari crossover ke power tapi powernya tidak ada inbalnya oke jadi yang dimaksud disini untuk crossover crossover biasanya yang pabrikan ya pabrikan itu sudah inbal biasanya yang pabrikan itu sudah inbal untuk powernya sendiri biasanya untuk power akitan atau power yang umbro rakitan sendiri nah disitu biasanya belum ada inbalnya atau input balan jadi dari crossover ke power yang tidak ada input balannya oke langsung aja akan saya praktekkan ya jadi jadi tolong disimak untuk mas Rizal atau yang lain yang belum paham jadi seperti ini ya nah disini ada dua jack yakni ini yang akai jika power kita memakai jack akai dan disini ada XLR ya nanti akan saya praktekkan juga untuk yang XLR ke XLR oke untuk akai ini yang mono ya karena tidak inbal ya jadi caranya seperti ini oke kita buka dulu oke sebelumnya disini ya disini ada pin ya pin atau kaki-kaki yang ada nomornya ya jadi disini ada nomor satu oke jadi disini ada pin atau kaki nomor satu ya lalu disini ada nomor dua ya satu dua dan disini ada tiga ya oke untuk penyambungan ke akai ke jack akai seperti ini kita hanya membutuhkan pin satu atau kaki satu dan kaki dua saja untuk kaki tiga tidak perlu dipakai juga tidak apa-apa ya jadi oke langsung saja kita buka oke untuk kaki nomor satu ya disini ada kaki nomor satu yang disini ini adalah untuk kabel ground kabel ground sedangkan nomor dua itu sebagai positif ya jadi penyodirannya seperti ini nah ini sudah ada kabel yang isinya tiga ya kabel head atau kabel skerm disini ada tiga untuk ke akai kita bisa menggabungkan antara yang orang sama yang putih atau biasanya merah dan putih nah disini bisa kita gabungkan seperti ini lalu untuk groundnya tetap sendiri ya untuk penyodiran seperti yang saya bilang tadi untuk kaki satu sebagai ground jadi kita lihat disini disini ada pin kaki satu kita solder kabel yang ground seperti ini kabel ground oke untuk kaki nomor dua sebagai positif kita solder ke sebelah sini oke seperti ini seperti ini jadi jangan lupa biasanya memang sering lupa seperti ini ini kita tidak masukkan dulu jadi sebelum disoder masukkan dulu atau bisa kita masukkan sebelum yang sisi satunya kita solder oke kita masukkan seperti ini tutupnya kebanyakan memang sering lupa langsung kita solder langsung nah biasanya lupa tutupnya jadi seperti ini aja kita pasang oke kita pasang kita tutup untuk yang XLR sudah selesai seperti itu lalu lalu untuk menuju ke akay cek akay untuk cek akay sama kita membutuhkan dua untuk yang kabel putih dan oran atau merah dan putih biasanya skerm ya kita gabung menjadi satu seperti ini ya lalu kita buka untuk akay saya ulangi lagi jangan lupa untuk memasukkan ininya dulu ya kita masukkan seperti ini oke kalau plastiknya ini biasanya belah jadi bisa dimasukkan belakangan oke lalu kita solder ini yang perlu diingat ya yang perlu kita perhatikan disini ada dua kaki yang pinggir dan yang tengah ya untuk yang pinggir ini kita gunakan sebagai ground untuk yang tengah sebagai positif nah jadi tinggal kita solder saja seperti ini ini tadi sudah saya kasih timah ya jadi biar tidak kelamaan nah untuk kaki samping kaki pinggir ini adalah kabel yang ground nah kita solder seperti ini lalu untuk yang tengah adalah kaki positif oke sudah selesai seperti ini lalu kita masukkan lagi ke rumahnya ini lalu kita tutup ya jadi mudah ya oke oke jack ini sudah bisa kita gunakan untuk dari crossover ke power rakitan yang biasanya belum ada input balannya oke untuk yang kedua cara penyambungan dari akai ke akai akai female to male male to female oke disini sudah ada saya contohkan yang sudah jadi aja jadi disini oke untuk yang jack XLR menuju XLR ya jadi ini XLR male to female jadi sama-sama XLR nah ini saya contohkan yang sudah jadi aja yang biasa saya gunakan oke ada dua cara ya maksudnya seperti ini ada dua cara yang pertama sama seperti tadi yang kabel putih dan oran atau putih dan merah itu kita gabung kita ambil pin 1 dan 2 saja jadi seperti ini saya buka dulu nah jadi seperti ini tetap kita menggunakan pin nomor 1 dan nomor 2 yang pin 1 sebagai ground ya pin 1 tetap sebagai ground dan pin 2 sebagai plus nya seperti ini ya jadi sama yang di ujung satunya juga seperti itu ya jadi sama seperti ini kita ambil 2 pin aja pin 1 dan 2 ya saya ulangi lagi pin nomor 1 sebagai ground pin 2 sebagai plus ini yang pertama oke untuk cara yang kedua seperti ini bisa kita solder semua semua kabelnya jadi sendiri sendiri ya seperti ini nah oke ini 3 kabel saya gunakan semua kenapa karena kalau kita menggunakan driver power rakitan yang sudah ada input balannya ya saya contohkan seperti ini seperti ini ini adalah power rakitan NKRI badak yang sudah ada input balannya disini jadi ini ada input balannya ya ini kit input balan sudah ada jadi 3 pin kita tidak perlu merubah lagi untuk solderannya jadi tetap kita gunakan semua pin 1 sebagai ground pin 2 sebagai plus ya pin 3 min biasanya seperti itu jadi kita solder semua ya tapi ingat disini ya yang perlu diingat disini adalah kabelnya jadi jangan sampai tertukar jangan sampai tertukar untuk warna kabelnya oke nah seperti ini ini tiga-tiganya saya pakai semua jadi istilah nak jowo itu menjaga ini mis input balannya ya jadi kalau kita menggunakan power sudah ada input balannya kita tidak perlu merubah lagi oke yang perlu diingat disini ya perlu diperhatikan jadi pin 1 kita gunakan sebagai ground disini juga pin 1 sebagai ground pin nomor 2 jika kita menggunakan kabel warna putih di ujung satunya juga warna putih pin nomor 3 warna oran atau merah disini juga pin nomor 3 warna oran atau merah jadi jangan sampai tertukar kalau tertukar nanti bisa tidak bunyi bisa dengung dan sebagainya jadi jangan sampai tertukar saya ulangi lagi pin 1 sebagai ground untuk pin 2 jika kita menggunakan warna putih di ujung satunya juga harus warna putih jadi pin nomor 3 jika kita merah di ujung satunya juga merah jika kita menggunakan oran seumpama warnanya akan beda disini juga warna oran seperti itu oke saya kira cukup mudah dimengerti penjelasan saya jika kurang jelas lagi silahkan bertanya di kolom komentar oke lor cukup sekian dulu jawaban saya untuk mas Rizal Effendi semoga beliau melihat video ini jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa juga bunyikan notifikasi gambar lonceng agar kalau saya ada upload video yang baru nanti dikabari oleh youtube oke lor saya kira cukup terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati